Halo sobat-sobatku semuanya Sekarang saya sedang berada di Taman Baru Yang berlokasi di dekat Varos Liget Dekat Hujuk Tere atau Hero Square Dan taman ini bernama Otwen Hatok Aduh, susah banget bahasanya Jadi disini ada museum baru Disini tuh di belakang saya gedungnya itu Sama di depan Ya ampun namanya susah banget Tadi udah mau coba apalin Emang bahasa Ungar ya itu susah banget Oke tadi Saya bilang susah banget untuk nyebutin namanya Jadi namanya tempat ini Otwen Hatosok Tere Otwen Hatosok Susah banget Udah diapalin Udah nanti deh ya ditulis deh Berikut ini Merupakan penampakan luar Dari gedung museumnya Dari gedung museum ini Sisi kanan, sisi kiri Terdapat anak tangga Yang kita bisa naiki Serta di luar gedungnya itu Menjulang seperti perahu Jadi dari ujung sana ya Kalian bisa lihat Dan di sebelah satunya lagi Menjulang Seperti anjungan di perahu Oh iya by the way KBRI deket banget loh dari area sini Tugasnya ini Stroller Pakai stroller Pakai stroller Karena anak saya ini Kalau strollernya diam Nangis Untuk anak saya yang pertama Sudah Naik tadi Dan ini tadi kelihatan tuh Sudah menuruni Anak tangga Jadi dari sebelah sana Naik ke atas Turun ke sini Oke tadi saya sudah Naik dari atas Dan iya bener-bener Mengerikan sekali Karena saya tuh Takut ketinggian Nah selanjutnya Di tengah-tengah Bangunan tadi Ini ada Ini semacam besi ya Dan ini merupakan Tempat Untuk mengenang Atau memorial place Selanjutnya Kita akan mencoba Masuk ke dalam Gedung ini Di sebelah saya Namanya Neipraizi Museum Semoga Lancar Adam Let's go Saya sudah masuk ke museum Dan mari kita lihat ya Sekarang kita sudah Berada di dalam museumnya Dan disini Kita bisa lihat-lihat Miniatur kota Budapest Dan saya akan Memperlihatkan kepada kalian Jadi disini Kita bisa melihat Miniatur kota Budapest Dan kita bisa lihat Dengan jelas Sisi Buddha dan Pest Serta bangunan-bangunan Yang terkenal Yang menjadi Tourist Place Museum ini Merupakan musim Yang baru saja Dibangun dan launching Tanggal 23 Mei 2022 Sekarang kita pergi Pengumpulan data Observasi Penelitian Kuesioner Dan hasilnya Seperti yang kalian bisa lihat Dengan metode pengumpulan Kesenian Atau Hasil kerajinan tangan Dari berbagai daerah Menghasilkan keramik Yang bisa mereka pajang Disini Dan bukan hanya keramik Di sebagian lokasi Juga mereka menampilkan Hasil karya Dari masyarakat sekitar Seperti baju Peralatan perang Dan lainnya Hasil dari kunjungan saya Kali ini Mengobservasi Etalase Yang mendisplay Keramik-keramik Disini ya Mereka itu Menampilkan Dari berbagai macam Seniman Di berbagai macam Region Di negara hungar ya Serta Dari negara lainnya Jadi Saking banyaknya Produk keramik Yang mereka tampilkan Di etalase Saya sampai terpukau Dengan Keindahan Bagaimana mereka Cara membuatnya Cara melukis Mendesain Keramik tersebut Dan Kalian juga bisa lihat Dari jenisnya ya Dari setiap keramik Itu memiliki Karakteristik Dan Mereka itu Berbeda Dari negara Dari region Satu ke region Berikut Lainnya Dari Satu seniman Keseniman lainnya Itu benar-benar Beda banget Strong Karakteristiknya Dan Menurut saya Ini tempat Keren banget Keren banget Jadi Saya juga bisa Cuci mata nih Lihat-lihat Wow Bagaimana ini Seniman hungaria Membuat karya Yang indah banget Dan Kita bisa lihat Seperti ini Contohnya nih Ini salah satu Keramik favorit saya Dan saya hanya bisa Memandangnya Di etalase Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di rumah kita sudah pulang karena anak saya juga sudah capek katanya minta pulang dan akhirnya program jalan-jalan kita hari ini cukup sampai disini dulu thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati